Intro Proyek pengerjaan ruas jalan tol Prabu Muli Moraenim yang berada di Provinsi Sumatera Selatan sebenarnya masih terus berjalan hingga saat ini akan tetapi untuk penyelesaian konstruksi fisik jalan tol tersebut dipastikan akan molor Nah, kenapa proyek terus berjalan tapi penyelesaiannya malah semakin molor? Ya, hal ini dikarenakan PT. Hutamakarya mengeluarkan surat permohonan optimasi kontrak berjalan pada proyek Simpang Indralaya Moraenim Seksi Prabu Muli Moraenim Ya, di dalam surat tersebut dituliskan beberapa poin diantaranya terkait proyek pembangunan jalan tol Indralaya Moraenim Nah, untuk proyek ruas jalan tol Indralaya Moraenim Seksi Simpang Indralaya Prabu Muli yang memiliki panjang 65 km tetap dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pengusahaan jalan tol tetapi untuk pembangunan ruas jalan tol Prabu Muli Moraenim sepanjang 54 km untuk saat ini ditangguhkan Penangguhan yang dimaksud yaitu hanya pengerjaan konstruksi saja Hal ini dijelaskan oleh pihak terkait dari pemerintah kebupaten Moraenim Sementara itu untuk proses pembebasan lahan yang terdampak pada pembangunan ruas jalan tol ini dan pengerjaan lain yang tidak termasuk kepada pengerjaan konstruksi masih terus dilanjutkan Perlu diketahui bahwasannya dengan adanya penangguhan pengerjaan konstruksi jalan tol tersebut tentu membuat target penyelesaian ruas jalan tol Prabu Muli Moraenim tersebut mundur Sebelumnya ditargetkan penyelesaian pembangunan ruas jalan tol Prabu Muli Moraenim selesai pada tahun 2023 mendatang Terima kasih telah menonton!